Indeks Pembangunan Pemuda, pernah dengar? Kalau belum, coba simak video ini sampai selesai ya, karena ini ada hubungannya dengan kamu, Millennial Indonesia. Misalnya, Pak Tono punya tiga orang anak, Ani, Budi, dan Joko. Ani sering dapat nilai bagus di pelajaran kimia, tapi sering sakit-sakitan karena jarang olahraga. Budi anaknya pemalu, tapi sebenarnya sangat jago melukis. Sedangkan Joko tidak pintar di binang apapun, tapi sangat suka berkelahi. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kan? Nah, Pak Tono yang mengerti tentang itu, akhirnya mendaftarkan Ani untuk ikut pelatihan Olimpiade Kimia dan ajak dia lari pagi setiap hari. Budi dimasukkan ke sekolah seni dan bergaul dengan teman-teman yang sepemikiran. Sedangkan Joko, mungkin kau jadi atat karate atau taekwondo bisa kali ya? Sekarang kita bayangkan, pemerintah Indonesia sebagai bapaknya dan seluruh pemuda di 34 provinsi di Indonesia sebagai anak-anaknya. Bagaimana cara pemerintah kita tahu kelebihan dan kekurangan pemuda di masing-masing provinsi supaya pemudanya bisa dibangun dengan optimal? IPP solusinya. Ada banyak aspek yang jadi poin-poin di IPP yang berisi data yang menjelaskan kondisi aktual pemuda di tiap daerah. Ada poin pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, hingga kesetaraan gender dan diskriminasi. Dengan merujuk pada data di IPP, kita bisa tahu kalau ternyata Yogyakarta buat saat ini adalah kota dengan perkembangan pemuda paling baik di Indonesia. Papua punya masalah yang cukup serius soal gender dan diskriminasi, sedangkan Nusa Tenggara Barat adalah provinsi dengan tingkat kesehatan paling rendah di Indonesia. Sedetail itu. Dan data ini relevan sampai tahun 2030 lho. Nah sekarang apa hubungannya IPP dengan kamu, Millennial Indonesia? Sini saya jelaskan. Kamu peduli pada pendidikan dan punya komunitas yang aktif mengajar anak kurang mampu? Ayo sini, kita bantu kamu biar bisa terbangkan kamu ke Papua. Untuk mengajar anak-anak Papua yang pemudanya cuma bisa sekolah rata-rata hanya 7 tahun. Kamu pengusaha muda yang sukses. Ajarin dong pemuda di Maluku yang penganggurannya paling gede, biar mereka bisa membentuk lapangan kerja mereka sendiri. Atau kamu prihatin dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang ternyata paling gede terjadi di Jawa Barat. Yuk sekalian bikin gerakan masif untuk memberantas narkoba di sana. Dengan adanya IPP, pemerintah kita bisa bikin program yang lebih tepat sasaran untuk pemuda Indonesia. Dan kamu sebagai Millennial, terutama yang punya komunitas, juga bisa diarahkan bahkan dibiayai. Biar kegiatan komunitas kamu dampaknya lebih kerasa untuk kita semua. Sayangkan pemuda Indonesia itu komunitasnya sampai 6 ribuan lho. Kalau bikin kegiatannya sendiri-sendiri mulu, Indonesia kapan majunya? Ayo dong Millennial Indonesia, udah gak jamannya cuma nunggu solusi dari pemerintah. Kita juga mesti bergerak untuk membangun negeri ini bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau gak mulai sekarang, kapan lagi?